Mi, fa, so, do, do, re, do, do, si Halo teman-teman, kita bertemu lagi Kali ini kita akan membahas tentang sejarah somisasi yang ditemukan oleh Guido di Arezzo Guido di Arezzo juga sebagai penemu notasi balok yang saat ini kita pelajari di dalam semua permainan artus kita Ada satu himnel yang dia tulis khusus untuk Santoya Anes Dan setiap baiknya itu diawali dengan suku kata yang kita kenal dengan somisasi saat ini Judul lagu yang diciptakan oleh Guido di Arezzo ini berjudul Utquian Laksis Jadi seperti yang kita dengarkan tadi Setiap suku kata dan nada yang dipakai di awal kalimat menjadi somisasi yang kita pakai saat ini Sebenarnya awalnya cuma hanya ada enam nada Yaitu Ut, Re, Mi, Fa, So, La Tapi pada abad 18, Giovanni Battista Doni menambahkan Si yang diambil dari Santo Iohannes Suku kata Ut juga diubah menjadi Do karena perlahanannya lebih nyaman untuk dinyanyikan Kalau tadi kita simak juga gaya bernyanyinya juga berbeda dengan gaya bernyanyi zaman sekarang Itu adalah gaya bernyanyi abad pertengahan yang disebut dengan Gregorian Chan Jadi itu sekilas saja mengenai sejarah somisasi yang kita sering gunakan saat ini Jadi kalau teman-teman ada yang mau komen atau mau bertanya Silahkan berikan di kolom komentar di bawah ini Terima kasih, sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi